Kemudian yang kedua, ini dia yang sering memang di masyarakat, apalagi di kampung-kampung misalnya. Kalau ada orang pesta, kita ngasih 1 juta, nanti kita harus balas lagi enggak? Ingat Bapak Ibu sekalian, pertama, pertama sekali, kalau mengadakan walimah, kenapa harus ada kotak-kotak amplop di depan? Kenapa harus ada? Sedang minta-minta itu kita tuh. Walaupun enggak sadar. Kalau anak kita pesta, kenapa kita harus meletakkan mie amplop? Kenapa harus diletakkan? Berarti kita sedang mengharapkan pemberian orang. Jadi saran saya, kalau antum pesta, enggak perlu ada kotak amplop. Enggak perlu. Kenapa harus ada kotak amplop, orang makan terus dia harus bayar? Enggak perlu. Kalau andai kan ada orang ingin ngasih, dia tinggal kasih kepada pengantin misalnya. Dia tidak perlu menyediakan kotak khusus. Enggak perlu. Jadi orang terasa punya beban harus memberi terkadang. Jadi, dan subhanallah Pak, saya pernah menghadiri pesta yang seperti itu. Enggak ada kotak amplopnya. Yang mau kasih, kasih yang tidak, tidak. Itu kan sodakah. Nah, apalagi, semakin tidak benar kalau meyakini kalau kita sudah ngasih orang satu juta, kita dikasih orang satu juta dalam pesta, nanti kita harus balas lagi. Enggak, itu bukan adab dalam Islam. Karena itu bukan hutang piutang. Itu sukarela. Yang mau kasih, kasih yang tidak, ya tidak. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan jadikan walimahan itu ladang meminta-minta. Enggak perlu. Jadi, biasakan tuh ya. Kalau kita pesta, enggak perlu ada kotak amplop. Walaupun mungkin orang makan dari walimahan kita. Dan tidak ada satu pun kisah di masa sahabat, ketika mereka menikah, ada orang ngasih uang di situ, ngasih sedekah. Tidak ada. Karena memang kita murni mengundang orang untuk makan di rumah kita. Dan terkadang, kadang-kadang ada sebagian orang terlalu berharap dari situ. Dia sudah walimahnya habis ratusan juta, ketika buka kotak amplopnya, ya Allah, ada yang ngasih seribu, ada yang ngasih lima ribu. Akhirnya tidak ikhlas. Makanya, meminta-minta ini sekarang ini sering sekali, Bapak Ibu sekalian. Jadi, minta-minta dalam Islam, ini merendahkan diri. Tidak punya wibawah. Tidak punya izah kita. Selama kita masih punya kemampuan, kita minta hanya sama Allah. Itu yang paling terbaik, Bapak. Dan dulu para sahabat, mendapatkan Abu Hurairah itu pinsan, saking laparnya. Tapi tidak pernah Abu Hurairah minta-minta sama para sahabat, tidak pernah. Karena mereka dididik oleh Nabi SAW, untuk berusaha sendiri. Maka dalam Islam, orang yang kaya, diperintahkan untuk bersodakoh, orang yang miskin, diperintahkan menjaga kehormatan diri. Maka kata Nabi SAW, orang yang miskin adalah, bukan orang yang keliling-keliling, bukan itu orang miskin. Orang miskin adalah orang yang punya pekerjaan, tetapi tidak mencukupi kebutuhan dia. Kebutuhan pokok. Namun dia tidak meminta-minta kepada orang lain. Jadi itu perlu diingat, tidak ada hutang dalam masalah itu, karena itu bukan hutang pihutang. Jadi tidak perlu kita merasa bersalah juga. Kalau kita dikasih orang satu juta, dalam acara pesta anak kita, kita tidak punya beban, kita harus memberi dia satu juta juga. Tidak ada. Tidak ada beban untuk itu. Bantu yuk operasional rumah da'wah al-hujah dan terselenggaranya kajian, serta da'wah al-hujah. Dengan menjadi donator tetap, setiap bulan berinfak 30 ribu rupiah. Dengan infaknya setiap bulan 30 ribu rupiah, insya Allah akan membantu da'wah al-hujah dan menjadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit, terus istiqomah setiap bulan. Jangan berhenti, karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!